Persekutuan Tusuk Kondi Kemala Jilid 12. Keluar dari makam Kotok Lojin. Tonggret dan Kupu-Kupu. Karena N.I.O. Bun Giau diam saja, Kim Lojin melanjutkan kata-katanya, yang mencekal pedang perak itu adalah kepala dari golongan rimba hijau, penyamun, dari empat provinsi, ialah kipas besi pedang perak Iseng. Tetapi anak muda yang sedang mainkan pedang itu, aku tak kenal hanya pernah bertemu. Dan pedang panjang yang dibawanya itu adalah pedang pemutus asmara yang termasyur di dunia persilatan, o pedang pemutus asmara, dengus N.I.O. Bun Giau. Benar, dan sarung pedang ini memang kurampas dari tangan pemuda itu, kata Kim Lojin. Melihat Hon Ting mainkan pedang pusakanya dengan perkasa, legalah hati Iseng. Ia mengusap keringat di kepalanya. Setelah batinnya tenang kembali, pendengarannya tajam lagi. Segera ia merasa bahwa dalam ruangan situ terdapat orang lain. Dengan tebarkan kipas untuk melindungi dadanya, ia berputar tubuh dengan mendadak. Cepat ia dapat mengenali kedua pendatang itu, tertawalah ia gelak dua, oh, kukira siapa, ternyata saudara Kim, kemudian Is menatap N.I.O. Bun Giau, tegurnya, kalau tak salah bukankah saudara ini saudara N.I.O., kepala marga N.I.O. dari Kim Leng Ah. Saudara terlalu sungkan, buru-buru N.I.O. Bun Giau menyaut. Tiba-tiba Hon Ting menarik pulang pedangnya. Sambil memandang kepada kedua pendatang itu, ia bertanya dengan bisik dua kepada Iseng, yang manakah orang si Kim itu yang lengannya terbungkus kain biru itu, Iseng menerangkan. Bukankah dia yang disebut sebagai Kim Loji? Tanya Hon Ting pula. Iseng mengiakan. Seketika panaslah darah Hon Ting. Sekali loncat dia menerjang Kim Loji. Tetapi N.I.O. Bun Giau cepat menyongsongnya dengan hantaman di luar langit muncul awan seraya membentak, anak masih muda mengapa tak tahu aturan melibat pukulan orang si N.I.O. itu amat dasyat. Hon Ting segera empos semangat dan melambung ke udara, melayang ke samping beberapa meter jauhnya. N.I.O. Bun Giau diam-diam terkejut. Yang dilakukan anak muda itu tergolong ilmu ginkang tataran tinggi. Iseng pun cepat loncat ke samping Hon Ting lalu menudingkan pedangnya ke arah N.I.O. Bun Giau. Saudara ini adalah salah satu dari ketiga marga yang termasyur, yakni saudara N.I.O. Bun Giau kepala N.I.O. Kepoh. Orang menggelarinya sebagai perancang sakti karena mahir sekali dalam ilmu bangunan dan alat dua rahasia dengan metu berkilat dua hunting mengawasi N.I.O. Bun Giau lalu bertanya dengan nada dingin, aku merasa belum pernah kenal dengan N.I.O. Poh Chu. Tetapi mengapa tuan menghantam aku N.I.O. Bun Giau tersenyum, tadi engkau menyerang keras sekali. Sebelum bicara, sukar untuk terhindar dari salah sangka. Hantamanku tadi hanya sekedar untuk menjaga diri saja licin benar orang S.I.I.O. itu. Tetapi Hon Ping yang jujur menganggap keterangan itu benar, karena N.I.O. Bun Giau berdiri dekat dengan Kim Lo Ji. Serangannya tadi tentu disangka hendak menyerang N.I.O. Bun Giau. N.I.O. Poh Chu benar, karena salah faham, aku pun takkan menarik panjang urusan ini, kata Hon Ping lalu berpaling menghadap Kim Lo Ji, tegurnya nyaring, bukankah saudara ini yang dipanggil Kim Lo Ji diam-diam Kim Lo Ji memaki N.I.O. Bun Giau yang dianggapnya manusia licik. Setelah mengetahui pemuda itu tak dapat dibuat men dua, N.I.O. Bun Giau berganti nada seolah-olah tak mau ikut campur dalam urusan itu. Saat itu lengan Kim Lo Ji yang kutung satu itu belum sembuh lukanya. Jika bertempur dengan Hon Ping, jelas tentu ia akan menderita kekalahan. Maka ia memutuskan untuk mencari akal untuk meloloskan diri. Sikap membisu seperti Kura II menyembunyikan kepala itu, bukanlah laku seorang lelaki, seru Hon Ping yang tak sabar menunggu. Seumur hidup belum pernah Kim Lo Ji menerima dam peratan setajam itu. Merah padamlah mukanya. Tetapi dia seorang rubah tua yang licin. Dalam keadaan dan saat seperti itu, terpaksa ia harus tebalkan kulit menelan hinaan. Benar, apa maksud saudara hendak mengetahui namaku sahutnya balas bertanya. Hon Ping tertawa dingin kalau begitu, engkau tak kenal padaku lagi ini, Ahaha, aku benar-benar tak ingat mengacungkan pedang pandak. Hon Ping berteriak geram, kalau tak ingat aku, seharusnya engkau tentu masih ingat akan pedang ini. Pedang pemutus es marah, merupakan pusaka yang jarang terdapat di dunia persilatan. Dapat membelah logam seperti memotong tanah liat. Setiap orang persilatan tentu ngiler akan pusaka itu. Sudah setengah umur aku berkecimpung dalam dunia persilatan, masakan tak kenal pedang itu mendengar rocehan orang yang begitu berbelit-belit memanjang, Hon Ping melangkah maju dan acungkan ujung pedang ke dada Kim Lo Ji, bentaknya, di manakah kotak tempat pedang ini? Lekas bilang, Jika berani bohong, jangan sesalkan aku bertindak kejam. Kim Lo Ji rasakan pedang di muka dadanya itu mengeluarkan hawa dingin, diam-diam ia menimang, anak ini masih berdarah panas. Berbahaya sekali-kali kalau ku biarkan dia melekatkan pedang di muka dadaku. Sekali dia marah, habislah riwayatku, dengan tenang Kim Lo Ji menjawab, memang aku yang mengambil kotak pedang pemutus asmara itu. Tetapi pengambilan itu bukanlah berasal dari maksudku. Aku hanya melakukan permintaan orang, yang penting supaya merampas kotak pedang, bukan orangnya tak banyak yang tahu bahwa pedang ini berada padaku. Siapakah yang memberitahukan kepadamu dari mana engkau peroleh pedang itu? Kim Lo Ji balas bertanya, perlu apa engkau tanyakan hal itu? Jadi engkau hendak mengulur waktu tiba-tiba Hon Ping tak dapat melanjutkan, kata-katanya karena mendadak N.I.O. Bun Giau lepaskan sebuah hantaman biat gongci yang atau pukulan membelah angkasa. Hon Ping terkejut berpaling. Tampak seekor binatang aneh bersisik miripular, merayap keluar dari pintu batu. Pukulan dasyat dari N.I.O. Bun Giau tak diacuhkan binatang itu. Sejenak kibaskan kepalanya, tiba-tiba binatang itu melengking keras dan merayap makin cepat. Ihseng menggembur keras raya loncat ke samping. Ia tak berani menyerang dari muka tetapi dari samping. Dengan tangan kiri mencekal kipas besi untuk melindungi muka, pedang perak di tangan kanan segera menusuk dengan jurus menyolok naga kuning. Boom! Pedang perak tepat menusuk kepala binatang. Binatang aneh itu meringkik, berputar kepala terus ngangakan mulut hendak menggigit Ihseng. Ihseng buru-buru menyurut mundur. Dalam kesempatan itu, Kim Lo Ji segera membisiki Hon Ping, jika binatang sampai masuk kemari, kita tentu C1AK. Yang penting enyahkan dulu binatang itu, baru nanti kita bicarakan soal kotak pedang itu. Sebenarnya saat itu ia dapat menghantam punggung Hon Ping yang tengah menghadap ke belakang. Tetapi walaupun sakti, Han Ping ngenasi hijau. Baginya, N.I.O. Bung Giau itu jauh lebih berbahaya. Ia memperoleh pikiran untuk mengadu doma Hon Ping dengan N.I.O. Bung Giau. Apabila kedua orang itu sama-sama remuk, mudahlah untuk membereskan mereka. Hon Ping berpaling, sahutnya, baik, akan kuusir binatang itu dulu, baru nanti membuat perhitungan lagi dengan engkau. Habis berkata, Hon Ping terus melesat ke muka, menyerbu mahluk aneh itu. Rupanya mahluk itu takut akan pedang pusaka di tangan Hon Ping. Cepat-cepat ia menyurut mundur ke dalam pintu batu lagi. Waktu merayap keluar, binatang itu bergerak pelahan sekali tetapi waktu menyurut mundur, gesipnya bukan alang kepalang. Hon Ping menghampiri ke pintu. Dia menyadari bahwa setiap waktu binatang itu tentu keluar lagi. Tetapi kalau terus-menerus menunggu di situ, juga berabe. Tiba-tiba N.I.O. Bun Giau loncat menghampiri. Ia menampar tembok dan terdengarlah bunyi berderak-derak. Tiba-tiba dari tembok itu meluncur keluar sebilah papas batu yang tepat melintang di pintu. Jangan khawatir, binatang itu telah kututup dalam ruangan ini, katanya. N.I.O. Bun Giau seorang rubah yang licin. Setelah mengetahui Kim Lo Ji lepaskan kesempatan membunuh Hon Ping, tahulah ketua marga N.I.O. Kepoh itu akan maksud Kim Lo Ji. Diam-diam ia memutuskan untuk membasmi orang-orang itu semua. Harta karun dan pedang pusaka dapat dimiliki, orang pun takkan tahu mayat orang-orang yang dibunuhnya itu. Tetapi ia menyadari bahwa tenaganya tak mungkin dapat melaksanakan hal itu. Betapapun saktinya, tak mungkin ia dapat menghadapi ketiga lawan itu. Akhirnya ia memutuskan untuk menggunakan siasat mengadu domba mereka. Setelah ada kesempatan baru ia akan turun tangan. Hon Ping berotak cerdas tetapi ia tak punya pengalaman di dunia persilatan. Sudah tentu ia tak menyadari bahwa dirinya menjadi barang hidangan N.I.O. Bun Giau dan Kim Lo Ji. Terutama terhadap N.I.O. Bun Giau yang sikapnya seperti seorang sastrawan itu, ia benar-benar tak dapat merabah. Ia heran mengapa orang si N.I.O. itu, tanpa diminta, terus saja mengulurkan bantuan. Hon Ping segera menuding Kim Lo Ji pula, kini ular naga itu sudah tertutup di dalam ruangan. Sekarang kita selesaikan soal kotak pedang itu Kim Lo Ji terbeliat. Diam-diam ia memaki N.I.O. Bun Giau. Bangsat si N.I.O. itu benar-benar licin seperti belut. Hendak kugunakan tenaga pemuda itu untuk menghadapinya, ternyata dia telah mendahului memanfaatkan kesempatan itu. Ah, kalau tidak dekat mengadu jiwa, tentu sukar menghadapi pemuda ini setelah menetapkan keputusan, Kim Lo Ji tersenyum, aku tak kenal padamu. Tetapi mengapa pedang pusaka pemutus asmara yang tersohor di dunia persilatan itu bisa berada di tangan Mohon Ting? Diam-diam menganggap kata-kata Kim Lo Ji itu memang benar. Tanpa disadari ia mengangguk. Kim Lo Ji tertawa gelak dua, serunya pula, pedang pemutus asmara itu tentu hanya beberapa hari berada di tanganmu. Tetapi entah sudah berapa banyak orang persilatan yang mengetahui peristiwa itu. Maksudku, tentulah engkau dapat mengira-ngira siapakah yang telah menyuruh aku mengambil pedang itu dari tanganmu, sejenak merenung, Han Ping menyahut, apakah yang menyuruh engkau itu bukan Hwi Koh Tai Sum mendengar itu pucatlah wajah ini Yeo Bun Gio seketika. Cepat ia berpaling ke arah Kim Lo Ji untuk melihat bagaimana reaksi orang itu. Tampak orang si Kim itu kebingungan. Dalam hal ini maaf kalau aku tak dapat mengatakan nama orang itu. Sekali sudah berjanji kepadanya, tak nanti aku mau memberitahukan kepada orang lain, sahut Kim Lo Ji sesaat kemudian. HMM, Hwi In Tai Su seorang paderi yang sahid dan luhur. Yang mengetahui tentang pedang itu berada padaku hanyalah kedua paderi dari si Olim si itu. Karena Hwi In Tai Su tak mungkin mau menyiarkan peristiwa itu, kiranya hanya Hwi Koh Tai Sulah yang berbuat itu dengan nada tidak membenarkan dan tidak menyangkal, Kim Lo Ji menyahut, dengan membawa pedang pusaka pemutus asmara itu, tentulah engkau juga diberitahu tentang rahasia penyimpanan harta pusaka di sini, bukan Han Ping mendapat kesan bahwa orang yang mencuri pedang dari tangannya itu tentulah bukan manusia baik-baik. Jika memberitahukan peristiwa itu dengan terus terang, tentulah Kim Lo Ji akan menipunya. Maka ia memutuskan untuk menjawab secara samar saja. Setelah mengetahui bagaimana tanggapan Kim Lo Ji nanti, baru ia akan mempertimbangkan tindakan lebih lanjut. Kalau ilmu pedang saja dia mau memberikan kepadaku, masakan tidak mau memberitahu rahasia kotak pedang itu sahutnya seraya tertawa dingin. Kim Lo Ji dan N.I.O. Bun Giau percaya apa yang dikatakan anak muda itu. Kalau tidak, masakan pemuda itu dapat masuk ke guha situ. Kim Lo Ji merancang siasat. Ia hendak membocorkan tentang harta pusaka yang berada dalam guha di situ. Untuk mengadu domba dengan N.I.O. Bun Giau. Walaupun kehilangan kotak pedang tetapi engkau masih dapat masuk ke makam yang penuh dengan alat rahasia ini, sungguh kuat sekali daya ingatmu serunya memuji. Ah, itu bukan suatu hal yang luar biasa. Asal mau berhati-hati saja, tentu takkan mengalami bahaya, sahut Hong Ping. Kim Lo Ji lanjutkan kata-katanya, Ia mulai menyindir, walaupun dengan saudara N.I.O. Bun Giau yang termasyur sebagai ahli bangunan dan perkakas rahasia, namun aku tetap kehilangan sebuah lengan tangan. Tetapi hanya mengandalkan daya ingatan saja, engkau mampu masuk kemari dengan selamat mendengar sindiran itu N.I.O. Bun Giau melengking dingin, itu kan salahmu sendiri mengapa kepandayanmu masih rendah tetapi tak mau menurut petunjukku. Masih untung hanya hilang sebuah lengan, bukannya Wamu Kim Lo Ji tertawa gelak dua, jika setiap patah aku menurut saudara N.I.O. Saat ini aku tentu sudah menjadi bangkei eh, apakah saudara Kim masih mempunyai harapan untuk keluar dari sini dengan selamat. N.I.O. Bun Giau tersenyum menyeringai. Diam-diam Kim Lo Ji memaki orang S.I.N.I.O. itu. Ia memutuskan untuk membuka rahasia makam itu kepada Han Ping agar kedua orang itu dapat diadu domba. Dari dulu sampai sekarang, hanya sedikit sekali orang yang tahu rahasia makam ini, katanya menatap Han Ping. Beruntunglah pada 30 tahun yang lalu, aku telah mengetahui rahasia itu. Peristiwa itu mengandung suatu peristiwa pembunuhan ngeri dalam dunia persilatan. Menyangkut kalangan luas dan berliku-liku sehingga melibatkan juga tokoh-tokoh padiri, tiba-tiba ia merasa telah kelepasan omong maka buru-buru hentikan kata-katanya. Tergeraklah hati Han Ping. Tiba-tiba ia teringat akan pengalamannya selama tinggal tiga hari bersama Hwi Gong Tai Su. Tiga hari yang menjadikan dia seorang pemuda biasa menjadi pemuda sakti tetapi pun kebalikannya telah merenggut pengorbanan jiwa padiri sakti itu. Terbayang kembali segala ingatannya selama dalam ruang batu dengan Hwi Gong Tai Su. Walaupun padiri itu tak mengatakan apa-apa tetapi ia dapat juga menangkap beberapa pembicaraan yang bernada pertentangan antara Hwi Gong Tai Su dengan kedua sutenya Hwi In dan Hwi Koh. Han Ping benar-benar terbenam dalam kenangan lama sehingga ia lalai akan keadaan berbahaya yang berada di sekelilingnya. Sekonyong dua serangan angin pukulan melandanya dari samping. Kejut Han Ping bukan kepalang serempak ia ayunkan tangan menampar ke samping. Des, ketika kedua pukulan itu saling beradu, timbulah angin kisaran yang keras dan tubuh Han Ping tersurut mundur selangkah. Cepat pemuda itu berpaling. Tampak wajah N.I.O. Bun Giau memancarkan sinar pembunuhan yang menyala-nyala. Diam-diam Han Ping terkejut atas kesaktian pukulan orang si N.I.O. itu. Kiranya begitu mendengar Kim Lo Ji hendak membocorkan rahasia makam itu, timbulah kekhawatiran hati N.I.O. Bun Giau. Jika ketiga orang itu sampai bersatu padu untuk menghadapinya, tentulah sukar ia mengatasi. Diam-diam ia kerahkan tenaga dalam. Dan tanpa berkata apa-apa, segera ia lepaskan sebuah pukulan dari jauh kepada Kim Lo Ji. Ia hendak melenyapkan mulut Kim Lo Ji maka ia telah gunakan tenaga penuh. Tak terduga-duga, Han Ping ikut campur menghalanginya. Memang pada pertama kali melihat Han Ping menerjang Kim Lo Ji, N.I.O. Bun Giau sudah mengetahui bahwa pemuda itu memang hebat kepandainya. Tetapi sama sekali ia tak mengira bahwa seorang pemuda yang baru berumur 19-20 tahun ternyata memiliki tenaga dalam yang begitu hebat. Namun dia seorang rubah yang licin, walaupun dalam hati terkejut tetapi sikapnya tetap tenang dua saja. Kebalikannya Kim Lo Ji diam-diam gembira sekali melihat kesaktian pemuda itu. Ia makin mempunyai harapan untuk menghadapi N.I.O. Bun Giau. Serentak ia tertawa gelak dua dan berseru, saudara N.I.O. sungguh kejam sekali. Apakah saudara hendak membunuh aku lebih dulu baru kemudian membasmi saudara I dan jago muda ini? Apakah benar-benar saudara N.I.O. hendak mengangkangi sendiri semua harta pusaka dalam makam ini? Ah, tetapi harta pusaka di sini luar biasa banyaknya, mungkin dapat dipergunakan untuk membeli sebuah negara. Apakah saudara N.I.O. merasa tidak terlalu banyak? Tergetarlah hati Ih Seng mendengar kata-kata siasat dari Kim Lo Ji itu. Sambil kebutkan kipasnya ia berseru, menurut peraturan dunia persilatan, barang siapa tahu, tentu mendapat bagian. Entah berapa banyaknya harta pusaka dalam makam ini tetapi harus dibagi empat. Siapa yang mempunyai pikiran untuk mengangkangi sendiri, akan kita gempur bersama-sama. Hanting tertawa hambar, sedikitpun aku tak mempunyai pikiran untuk menerima bagian dari harta pusaka makam ini, kuatir pemuda itu akan lepas tangan. Buru-buru Kim Lo Ji menyelutup, kedatangan saudara kemari tentulah hendak menginginkan pusaka Tongret Kemala dan Kupu Dua Emas itu. Apakah Tongret Kemala dan Kupu Dua Emas itu? Aku sama sekali, hai, apakah pusaka Tongret Kemala dan Kupu Dua Emas itu juga berada dalam makam ini tiba-tiba Ihseng melengking kaget. Han Ping heran mengapa suara Ihseng begitu bergetar. Segera Ihs berpaling dan bertanya tentang kedua benda ini. Tetapi sebelum Ihseng menyahut, Kim Lo Ji sudah mendahului, memang benar-benar pusaka Tongret Kemala dan Kupu Dua Emas itu berada di makam ini. Rupanya Ihseng menginsyafi kalau dirinya tak dapat mengendalikan perasaan. Ia menghela nafas panjang, ujarnya, saudara ji tak tahu. Kedua pusaka Tongret Kemala dan Kupu Dua Emas itu memang disohorkan sebagai pusaka yang tiada tandingannya dalam dunia persilatan. Tongret Kemala itu dapat digunakan untuk mengobati segala macam racun. Dan Kupu Dua Emas itu koma rupanya ia hanya mendengar saja kata orang tentang kedua wasiat itu. Tetapi bagaimana hasiat yang sesungguhnya dari kedua pusaka itu, sesungguhnya ia kurang jelas. Maka tak dapatlah ia melanjutkan keterangannya lagi. Bukan aku hendak membanggakan diri tetapi rasanya aku tahu juga tentang kemujija dan kedua benda pusaka itu, tiba-tiba Kim Loji menghela nafas dan berseru. Tetapi secepat itu N.I.O. Bun Giau pun sudah menyeletuk, ah, bukan hendak memandang rendah saudara Kim. Tetapi kukhawatir pengetahuanmu tentang kedua pusaka itu hanya terbatas saja celetuk N.I.O. Bun Giau. Bukan aku hendak memandang rendah saudara Kim. Tetapi kukhawatir pengetahuan saudara Kim tentang kedua pusaka itu tentu terbatas kalau begitu saudara N.I.O. tentu tahu khasiat kedua pusaka itu Kim Loji tertawa dingin. N.I.O. Bun Giau memandang ke atas wuungan ruang, katanya pelahan dua. Tonggret Kemala dan kupu dua emas itu hanyalah benda mati, buatan dari ahli dua yang pandai. Tetapi apabila orang tahu sifat duanya yang istimewa, tentu dapat menggunakan khasiat pusaka itu. Yang tidak tahu, benda itu tetap merupakan benda mati. Ha, ha, tetapi siapakah orang di dunia yang sekarang mengetahui sifat dua istimewa dari kedua benda pusaka itu janganlah saudara N.I.O. terlalu keras menepuk dada. Memang dalam soal bangunan dua, aku kalah. Tetapi kalau mengenai benda dua pusaka dalam dunia persilatan, kemungkinan saudara tak dapat mengalahkan aku. Kata Kim Loji. Soal itu aku tak mempunyai selera mendengarkan, tiba-tiba haunting menukas. Yang penting sekarang ini harap saudara Kim Lekas menyerahkan kembali kotak pedang pusaka yang engkau curi itu Kim Loji sapukan mati ke arah N.I.O. Bun Giau. Sahutnya, kotak pedang itu sekarang berada pada saudara N.I.O. Bun Giau ini, cepat haunting berputar tubuh ke arah N.I.O. Bun Giau. Harap N.I.O. Bun Giau suka segera menyerahkan kembali kotak pedang itu. Pedang pemutus asmara itu luar biasa tajamnya. Tanpa sarung, sukar dibawa kemana-mana, N.I.O. Bun Giau tersenyum. Pada kotak pedang itu terdapat peta bangunan makam ini. Karena saat ini kita berada dalam makam ini dan belum mengetahui bagaimana nasib kita nanti, biarlah kotak itu untuk sementara ku simpan. Nanti setelah keluar dari makam ini tentu akan ku kembalikan padamu. Teringat bagaimana tadi dengan menekan pintu batu, orang S.I.N.I.O. itu dapat menutup palang batu pada ular besar itu, diam-diam Hong Ping meragu. Adakah ia harus memaksa orang itu untuk mengembalikan kotak atau biarkan dulu? Tiba-tiba Kim Lo Ji tertawa dingin, dengan memegang kotak pedang yang berisi gambar bangunan makam ini. Jika saudara N.I.O. hendak menutup aku dan saudara L.H. di dalam makam ini, tentulah semudah orang membalikan telapak tangannya. Mendengar Kim Lo Ji telah menelanjangi rencananya, sekonyong-konyong N.I.O. Bun Giau loncat ke dinding tembok di samping. Wut, secepat itu Kim Lo Ji lepaskan pukulan seraya berseru. Hai, apakah saudara benar-benar hendak menutup kami bertiga di sini? N.I.O. Bun Giau menangkis dengan tangan kiri sehingga Kim Lo Ji tersurut mundur dua langkah, selekas Kim Lo Ji tersurut mundur dua langkah. Selekas tiba di bawah dinding tembok itu, N.I.O. Bun Giau terus sayunkan tangannya kanan menampar dinding itu. Pada saat ia dan Kim Lo Ji masuk ke dalam ruang, dinding tembok itu segera mengatup rapat. Kini setelah dihantaman N.I.O. Bun Giau, dinding itu mereka terbuka lagi. Kipas besi Iseng menggembur keras dan memburu. Saat itu separoh tubuh N.I.O. Bun Giau sudah menyusup ke dalam pintu batu. Ketika mendengar teriakan Iseng, ia tertawa dingin, harap kalian bertiga tunggu saja dalam makam ini untuk menemani Kotok Lo Jin. Setahun lagi, aku tentu akan datang kemari untuk menyambangi hari setahun dari kematianmu. Ia menutup kata-katanya dengan sebuah pukulan biat gongci yang atau pukulan pembelah angkasa, tenaga dalam dari kepala narga N.I.O. itu memang bukan olah-olah hebatnya. Tubuh Iseng mencelat kendara dan terkapar di tanah. Tetapi secepat kilat, Hang Ping sudah melesat ke tepi pintu dan mencengkeram siku kiri N.I.O. Bun Giau. Melihat gerakan pemuda itu, diam-diamen N.I.O. Bun Giau kagum. Cepat ia pun ulurkan tangan kanan untuk balas mencengkeram siku kiri pemuda itu. Sebagai tokoh kawakan, ia menyadari bahwa apabila siku lengannya tercengkeram musuh, pasti ia akan dikuasai orang. Maka sebelumnya ia hendak mendahului untuk mencengkeram dan menguasai Hang Ping. Tetapi setitik pun Is tak menduga bahwa Hang Ping terlampau cepat sekali gerakannya. Tahu-tahu siku lengan kirinya dapat dicengkeram pemuda itu. Untuk menggerakan alat rahasia menutup pintu itu, sudah tak keburu lagi. Mungkin jika merontak ia mampu menghempaskan pemuda itu. Tetapi resikonya pun besar juga. Pemuda itu memegang pedang pemutus asmara yang luar biasa tajamnya. Jika ia gagal merontak, pemuda itu tentu akan menusukan pedang pusakanya. Satu-satunya jalan, ia harus cepat balas mencengkeram siku lengan pemuda itu. Dan hal itu dilakukannya serempak dengan gerakan yang cepat sekali. Walaupun menang mencengkeram dulu, tetapi Hang Ping kalah pengalaman dengan N.I.O. Bun Giau. Begitu mencengkeran, N.I.O. Bun Giau terus kerahkan tenaganya untuk meremas siku pemuda itu. Seketika itu Hang Ping rasakan lengannya seperti dijepit oleh jepitan baja yang luar biasa kerasnya. Buru-buru ia kerahkan tenaganya dalam untuk melawan cengkeraman orang dan untuk memperkeras cengkeramannya pada siku lengan N.I.O. Bun Giau. Saat itu keduanya saling mencengkeram sekeras-kerasnya. Setelah merangkak bangun, Ihseng terus tusukan pedangnya ke dada N.I.O. Bun Giau. Di pintu yang sempit dan hanya cukup dimasuki dua orang itu, sukarlah bagi N.I.O. Bun Giau untuk menghindar. Tetapi dia bukan N.I.O. Bun Giau ketua marga N.I.O. yang termasyur sebagai perancang sakti apabila ia tak mampu mengatasi bahaya itu. Melinat tusukan pedang Ihseng dasyat sekali, tiba-tiba orang si N.I.O. itu menggembur sekeras-kerasnya dan serempak mengangkat lengan kiri Hang Ping terus disongsongkan ke ujung pedang. Hang Ping terkejut sekali. Tak mungkin ia hendak meronta lagi. Untunglah Ihseng ahli pedang yang jempol. Serangan dasyat itu dapat dibentikan secara mendadak, lalu diganti dengan tutukan kipas besinya ke arah N.I.O. Bun Giau. N.I.O. Bun Giau mendengus. Cepat ia menghantam kipas lawan lalu menutup dengan sebuah jari. N.I.O. Bun Giau dan L.H. Seng saling serang menyerang dengan honting sebagai perisai di tengah. Ihseng tiga kali menyerang dengan kipas besi dan N.I.O. Bun Giau juga balas menutup dua kali. Saat itu Kim Lo Ji pun maju mendekati. Tetapi karena pintu telah dipenuhi honting dan Ihseng, ia tak dapat berbuat apa-apa. Terpaksa ia tegak beberapa langkah dekat tambang pintu seraya berteriak nyaring, dinding tembok sebelah, merupakan tempat penyimpanan harta pusaka. Jika dia dapat mengancing kita di sini, harta pusaka itu tentu dikangkangi sendiri dan kita tak dapat keluar dari sini. Seruan itu membawa pengaruh pada ketiga orang yang sedang bertempur itu. N.I.O. Bun Giau gentar akan kesaktian honting dan takut akan tipu musliat Kim Lo Ji. Apabila ia sampai terluka oleh honting, jerih payahnya selama ini tentu siadua saja. Maka begitu mendengar teriakan Kim Lo Ji ia segera menyerang gencar. Ia harus dapat merebut kemenangan dengan cepat. Sedang Ihseng karena sayang akan harta pusaka dan takut tertutup dalam ruang situ, pun terus menyerang hebat. Sedangkan honting tak memikirkan soal harta pusaka melainkan tentang tindakan N.I.O. Bun Giau yang hendak menutup hidup dua mereka bertiga. Dia tak mau terus-menerus terkurung dalam makam itu. Pemuda itu memang berwatak ksatria. Jika N.I.O. Bun Giau masih dicengkeram dan diserang Ihseng, tentu kurang leluasa. Maka ia pikir hendak melepaskan cengkeramannya agar pertempuran itu berlangsung bebas. Ia percaya pada kekuatannya sendiri. Dengan ginkeng atau ilmu meringankan tubuh yang telah mencapai tataran tinggi, ia tentu dapat mencegah orang S.I.O. itu meloloskan diri. Pada saat ia hendak melaksanakan pikirannya itu, tiba-tiba Ihseng melancarkan serangan yang hebat. Pedang di tangan kanan menyusup dari celah honping dan N.I.O. Bun Giau, menusuk lambung orang S.I.O. Sedang kipas besi pun ditusukan ke bahu N.I.O. Bun Giau yang sebelah kiri. Karena siku kirinya dicengkeram honping, N.I.O. Bun Giau tak leluasa geraknya. Ia harus memilih di antara lambung tertusuk pedang atau bahunya yang tertutup kipas. Akhirnya ia memilih berkorban bahu daripada lambung. Orang S.I.O. itu mengempos semangat. Dengan kerahkan seluruh tenaga, ia melonjak ke samping untuk menghindari tusukan pedang. Pedang Ihseng tak mengenai sasarannya dan kipas besinya pun mengendap ke bawah. Tetapi karena N.I.O. Bun Giau menarik lengan honping ke atas, maka kedudukan tubuh pemuda itu pun berkisar sedikit. Dan terkejutlah L.H. Seng karena kipas besinya akan mengenai honping. Terpaksa ia menarik kipasnya cepat-cepat. Honping tak ingin melanjutkan saling mencengkeram dengan N.I.O. Bun Giau. Pada saat N.I.O. Bun Giau melonjak ke atas tadi, Honping kibaskan lengan kirinya. Saat itu N.I.O. Bun Giau tengah kerahkan seluruh tenaga dalam ketubuh bagian bawah. Begitu Honping kibaskan bahu, orang S.I.O. itu rasakan jari tangan kirinya seperti patah. Buru-buru ia hendak kerahkan tenaga dalam tetapi sudah tak keburu lagi. Tangan kirinya mengulai, lengannya kesemutan dan orangnya pun terlempar membentur tembok ke ruang sebelah dan jatuh terkapar. Selaka tiba-tiba Kim Lo Ji memekik dan terus sayunkan tubuh terus memburu N.I.O. Bun Giau. Honping berpaling. Dilihatnya N.I.O. Bun Giau menggeliat bangun dan terus menampar dinding ruang, plak, pintu batu tiba-tiba bergerak menutup. Ha, 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 silahkan kalian bertiga menemani kotok Lo Jin selama-lamanya. N.I.O. Bun Giau tertawa gelap dua. Honping sadar seketika. Cepat ia menahan pintu batu itu dengan kedua tangannya. Kim Lo Ji dan I Seng cepat-cepat menyusup masuk keluar pintu seraya berteriak, Hai, hendak lari kemanakah engkau orang S.I.O. N.I.O. Bun Giau tanpa berpaling kepala kebutkan lengan bajunya ke belakang. Kim Lo Ji yang kenal akan kesaktian tenaga dalam orang S.I.O. itu buru-buru loncat menghindar ke samping. Juga I Seng tak berani gegabah mengadu kekerasan. Ia menghindar ke sebelah kanan. Karena keduanya menghindar ke kanan dan ke kiri, angin pukulan N.I.O. Bun Giau itu terus meluncur ke arah Honping. Saat itu Honping sedang kerahkan tenaga untuk mencegah pintu batu menutup. Ketika merasa angin pukulan N.I.O. Bun Giau menyambar, ia mengeluh, celaka. Aku pasti mati sekarang tetapi manusia tentu akan berdaya sekuat tenaga apabila menghadapi bahaya maut. Demikian pun Honping. Ia tak mau mati konyol. Sekali mengempos semangat, ia mendorong pintu batu itu. Setelah pintu batu menyurut mundur beberapa inci, ia berkisar ke samping untuk menyongsong pukulan N.I.O. Bun Giau. Des, terjadilah benturan dasyat. Tubuh Honping agak gemetar sedikit tetapi tetap tegak di tempat. Saat itu terdengar bunyi menggerodak keras. Pintu batu telah menutup. Memandang ke muka, Honping melihat N.I.O. Bun Giau terdorong mundur beberapa langkah. Saat keduanya saling berpandangan dengan wajah mengerut keheranan. Ihseng dan Kim Lo Ji yang hendak menyerang, pun ikut tertegun melihat peristiwa itu. Mereka heran mengapa Honping dan N.I.O. Bun Giau saling berpandangan kemudian Honping memandang kewungan ruang dan kerut kawalis, seperti orang yang sedang merenung. Saudara Ji tentu sedang memikirkan sesuatu hal yang penting. Jangan mengganggunya. Lebih baik kita bersih orang Xi N.I.O. itu dulu, seru Kim Lo Ji. Kim Lo Ji memang seorang persilatan yang sudah kenyang makan asam garam dunia persilatan. Ia percaya bahwa saat itu bukanlah karena mengagumi kesaktian lawan maka Honping tegak termenung seperti itu. Melainkan tentu sedang mencari-cari alat rahasia dari makam itu. Ia khawatir mengganggu ketenangan pemuda itu maka ia segera mengajak Ihseng melakukan serbuan kepada N.I.O. Bun Giau agar orang Xi N.I.O. itu jangan mengacau pikiran Honping juga. Ihseng juga seorang tokoh yang kenyang pengalaman. Cepat ia dapat menanggapi maksud Kim Lo Ji. Tanpa menyahut, ia segera loncat menusuk dada N.I.O. Bun Giau. Sesungguhnya N.I.O. Bun Giau memang sedang memikirkan sebuah soal yang rumit. Tampaknya ia tak mengacuhkan serangan Ihseng itu. Tetapi pada saat tujung pedang hampir mengenai dadanya, barulah ia menampar dengan tangan kiri dan menendang perut Ihseng. Karena pedangnya tertampar ke sisi, Ihseng segera menutup dengan kipas besi tetapi terpaksa menarik diri mundur untuk menghindari tendangan N.I.O. Bun Giau. Tetapi begitu mengundurkan Ihseng, N.I.O. Bun Giau merasa terlanda oleh angin keras. Intau tentulah Kim Lo Ji yang memukulnya. Marahlah ia. Serentak ia balikan tangan menyongsong pukulan orang. Kim Lo Ji terkejut. Ia tahu bagaimana kesaktian N.I.O. Bun Giau. Melihat orang memukul ke belakang, tahulah ia kalau pukulan itu tentu hebat sekali. Cepat-cepat ia mengendapkan tubuh lalu loncat ke samping. Melihat N.I.O. Bun Giau tengah menghantam Kim Lo Ji, Ihseng gunakan kesempatan itu untuk secepat kilat menutup lagi. Tetapi dengan tertawa dingin, N.I.O. Bun Giau segera tamparkan tangan kiri untuk menindih pedang Ihseng. Serangan Ihseng itu dilakukan secara mendadak. Ia kira karena musuh tak menerka tentulah serangan itu akan berhasil. Tetapi alangkah kejutnya ketika tanpa menghindar N.I.O. Bun Giau malah menampar pedang dan menindihkan tangannya. Seketika ia rasakan tubuhnya tergetar, pedang mengendap ke bawah dan hampir terlepas jatuh titik. Sudah berpuluh tahun Ihseng mengangkat nama dalam dunia persilatan dengan gelar pedang perakipas besi. Jika pedangnya sampai dijatuhkan orang hanya dengan tangan kosong, ia merasa malu sekali. Kelak tentu tak mungkin ia dapat berdiri di dunia persilatan lagi. Memikir sampai di situ, ia dekat. Dengan mengempos semangat, ia tak mau menarik pedangnya tetapi malah melangkah maju terus menutup pelipis N.I.O. Bun Giau. Pelipis memang bukan jalan darah maut, tetapi merupakan salah satu jalan darah yang membawa kepingsanan. Sudah tentu N.I.O. Bun Giau tak mau menghadapi resiko itu. Tetapi baru ia hendak berkisar menghindar, tiba-tiba Kim Lo Ji menyerangnya dari samping. Dalam keadaan begitu tak mungkin lagi N.I.O. Bun Giau hendak menghindar. Karena terdesak begitu rupa, marahlah N.I.O. Bun Giau. Dengan tertawa sinis, sekonyong-konyong ia mengendap ke bawah. Dengan tangan kanan ia menahan pukulan Kim Lo Ji. Kemudian tangan kirinya menebar terus menjepit batang pedang lalu menggentakan ke atas. Terdengar dengus tertahan dari mulut Iseng ketika pedangnya berpindah ke tangan N.I.O. Bun Giau. Setelah merebut pedang, secepat kilat N.I.O. Bun Giau terus menyerang Kim Lo Ji dan Iseng. Bukan kepala malu dan marah Iseng ketika pedangnya direbut musuh itu kipas dipindah ke tangan kanan, lalu ia menampar N.I.O. Bun Giau dengan kipas dan pukulan tangan kiri. Kim Lo Ji pun juga menyerang dari samping. Tetapi N.I.O. Bun Giau tak gentar. Sambil melayani serangan dari muka dan samping itu ia masih dapat mencuri kesempatan untuk melirik ke arah honping. Ia heran mengapa pemuda itu masih tampak termangu-mangu. Melihat itu timbulah pikirannya. Kalau tidak menggunakan kesempatan selagi pemuda itu masih termenung-menung, tentu sukar untuk membasmi Kim Lo Ji dan Iseng. Dengan tertawa dingin ia taburkan pedang dan seketika itu juga lengan baju Iseng segera terpapas kutung. Buru-buru Iseng menyurut mundur. Tetapi belum ia berdiri tegak, pedang N.I.O. Bun Giau sudah mengejarnya, menusuk ke dada. Iseng hendak menangkis dengan kipasnya tetapi sekonyong dua pedang, N.I.O. Bun Giau tergetar oleh serangan angin yang bertenaga dapsyat. Orang si N.I.O. itu berpaling. Ah, ternyata honping sudah loncat ke sampingnya. Sudah banyak tokoh-tokoh sakti yang N.I.O. Bun Giau hadapi selama berkecimpung dalam dunia persilatan. Walaupun ia menyadari bahwa pemuda memang sakti, tetapi sedikitpun ia tak menduga kalau gerakan pemuda itu sedemikian cepat sekali sehingga ia tak mampu mengetahui lebih dahulu. Buru-buru orang si N.I.O. itu loncat ke samping tiga langkah lalu tegak berdiri sambil melintangkan pedang ke dada dan menatap dingin ke arah honping. Tetapi setetah dapat menampar pedang N.I.O. Bun Giau, honping tak mau mengejar. Ia berdiri di tempat dan berseru hamhar, N.I.O. lo poh cu, engka sudah tua tetapi mengapa hatimu begitu ganas hendak membunuh orang N.I.O. Bun Giau mendengus dingin. Bukan aku seorang ganas tetapi karena saudara jarang keluar di dunia persilatan maka tak tahu bahwa kedua orang itu, Kim Lo Ji pun khawatir rencananya terbongkar. Buru-buru ia menyelutuk, walaupun kami berdua bukan tokoh yang hebat, tetapi tidaklah seganas dan selicirin saudara N.I.O. Masakan hendak menutup kami berdua dan saudara Ji di dalam makam ini. Bukankah itu suatu tindakan yang sangat kejam sekali? Kemudian Kim Lo Ji berpaling ke arah honping dan berkata lagi, jika tidak karena takut akan pedang pemutus asmara di tangan saudara, kemungkinan dia tentu tak memandang mata padamu lagi, honping seorang muda yang masih mudah terangsang darahnya. Mendengar ucapan Kim Lo Ji, segera ia tertawa nyaring dan menantang. Kalau N.I.O. Pohcu memang menginginkan, aku sebagai angkatan muda takkan mengandalkan senjata pusaka untuk menekan orang, tetapi secepat itu N.I.O. Bun Giau sudah mendamperat Kim Lo Ji. Tak usah saudara Kim bermain lidah tajam. Karena bagaimanapun juga jangan harap engkau dapat keluar dari makam ini ia menutup kata-katanya dengan sebuah tusukan kepada Kim Lo Ji. Ia menyadari bahwa kedudukannya saat itu memang kurang menguntungkan. Lebih baik ia mendahului turun tangan lebih dulu. Kim Lo Ji terkejut tetapi sudah tak keburu menghindar lagi. Untunglah pada saat berbahaya itu honping loncat dan menghantam pedang N.I.O. Bun Giau sehingga menyisi ke samping. Dua kali serangannya digagalkan pemuda itu, marahlah N.I.O. Bun Giau. Cepat ia berputar tubuh dan lintangkan pedang. Ditatapnya pemuda itu dengan murka tetapi ia tak segera menyerangnya. Honping pindahkan pedang pusakanya ke tangan kiri lalu tertawa. Harap jangan khawatir, tak nanti aku mencari kemenangan dengan mengandalkan pedang pusaka ini. Betapapun sabarnya tetapi kali ini N.I.O. Bun Giau benar-benar tersinggung mendengar tantangan itu. Sekali gerak, pedang perak bertabur menjadi lingkaran sinar perak dan pada lain saat terus menusuk kepada honping. Ahaha, saudara benar-benar seorang pemuda gagah. Ingin aku mendapat pelajaranmu ia memang seorang jago tua yang licin. Dengan kata-kata merendah itu, ia menjunjung tinggi honping. Tetapi sesungguhnya suatu kata-kata untuk menghadang agar honping benar-benar tak menggunakan pedang pusakanya. Honping sedikit miringkan tubuh ke samping lalu balas menghantam pedang. Karena tahu pukulan pemuda itu hebat sekali, N.I.O. Bun Giau tak berani mengadu kekuatan. Ia mengendap terus menyelingap ke samping. Saudara Ji, jangan kena diselomoti omongan, tiba-tiba Kim Lo Ji berteriak tetapi seketika itu juga ia menjerit ngeri dan tubuhnya munkeratkan darah segar. Kiranya saat itu N.I.O. Bun Giau sudah kemasukan iblis pembunuh. Menggunakan kesempatan Kim Lo Ji sedang berseru, tanpa berkisar langkah ia miringkan tubuh dan menusuk, Kim Lo Ji terkejut dan hendak menghindar ke samping tetapi bahunya terkena pedang. Padang menyusup sampai tembus. Maka begitu N.I.O. Bun Giau menarik kembali pedangnya, bahu Kim Lo Ji memancurkan darah sejauh beberapa meter. Saudara N.I.O. sungguh ganas sekali Honping mendengus dingin lalu maju menyerang. Dengan napas teringah dua, Kim Lo Ji paksakan diri berseru, saudara Ji, desak dia, menyerahkan kotak, pedang, dia seorang julik dan ganas. Kotak pedang itu merupakan peta bangunan makam tua ini. Jika berada padanya, sungguh tak menguntungkan pada kalian berdua, habis berkata orang Shi Kim itu terus terkulai rubuh. Pada saat itu Honping sedang menyerang maju. Mendengar kata-kata Kim Lo Ji, ia mundur lagi. Saat itu digunakan oleh N.I.O. Bun Giau untuk menyurut mundur juga. Dan pada saat Kim Lo Ji rubuh, N.I.O. Bun Giau pun sudah berada di samping dinding tembok terus hendak gerakan alat rahasia. Tetapi Honping yang menyadari tindakan orang Shi N.I.O. itu, dengan menggembur keras lompat menyerbu lagi seraya lepaskan sebuah hantaman. Pukulan itu memancarkan gulombang tenaga yang dasyat sekali sehingga N.I.O. Bun Giau terpaksa loncat menghindar ke samping. Tetapi sambil menghindar, tangannya kiri sempat mengebut pada alat rahasia, seketika terdengar bunyi barderak dua dari dinding yang merekah. Sebuah pintu terpentang. Cepat Honping melangkah ke samping pintu baru itu dan memandang N.I.O. Bun Giau dengan dingin. Jika engkau tak mau mengembalikan kotak pedang itu, jangan harap kita bisa keluar dari makam ini berpaling ke belakang. N.I.O. Bun Giau dapatkan iseng membalut luka Kim Lo Ji lalu memapahnya ke sudut ruangan. Mereka agak jauh jaraknya. Diam-diam orang Shi N.I.O. itu menimang dalam hati, pemuda ini sakti sekali kepandainya. Dibantu oleh Kim Lo Ji yang luas pengalaman serta iseng. Baik adu kecerdikan maupun kesaktian, belum tentu aku dapat menang. Baiklah ku gunakan siasat untuk mengadu domba mereka saja, agar kekuatan mereka terpecah telah. Asal kedua orang-orang itu ku hancurkan dulu, tentu mudah untuk menutup mereka dalam makam ini. Kalau aku kembali kemari lagi dan mengambil pedang pemutus asmara dari mayat mereka, setelah menetapkan rencana, ia lintangkan pedang dan tersenyum, kata Kat Kim Lo Ji memang benar. Kotak pedang itu memang merupakan peta dari bangunan ini. Tetapi lukisan peta itu tidak semua sama dengan kenyataannya. Demikian pun tentang ukurannya. Ahli bangunan siapapun tentu sukar untuk memperhitungkan peta dengan bermacam dua alat rahasia dalam makam ini. Hampir separuh hidup, kuabdikan dalam ilmu bangunan. Walaupun tak termasuk ahli, tetapi aku mempunyai pengetahuan juga tentang ilmu lain. Tetapi jika tak membuktikan sendiri keadaan makam ini dan hanya menurut lukisan peta pada kotak pedang itu, tentu sukar untuk menemukan alat dua rahasia makam ini. Nihon Ping tertawa dingin, kalau begitu, hanya Nihon Lopohcu sendiri saja yang mampu mengetahui rahasia peta pada kotak pedang itu. Nihon Bun Giau tertawa, ini sukar dikata. Jika aku tak mampu, mungkin di dunia sukar dicari ahli yang dapat menerangkan rahasia peta itu sejenak betenti. Ia melanjutkan pula, walaupun sukar memperhitungkan keadaan peta itu, tetapi kalau bisa membuktikan dengan penyelidikan sendiri, tentu akhirnya dapat juga menemukan letak alat rahasia di makam ini. Tiba-tiba ia hentikan kata-katanya. Tertegun sesaat, Hang Ping berkata, betapapun halnya, tetapi kotak pedang itu adalah milikku. Sekalipun tak dapat keluar dari makam ini, kotak itu tetap kuminta Nihon Bun Giau tersenyum, makam ini penuh dengan alat dan pekakas rahasia yang berbahaya. Sekali kita tak hati-hati, alat rahasia itu tentu akan mencelakai kita. Pikirku, begitu keluar dari makam ini baru akanku kembalikan kotak pedang itu kepadamu apa bedanya kalau menyerahkan kembali kotak pedang itu lebih dulu? Seru pedang perak iseng dengan tertawa sinis. Benar, harap Nihon Lopohcu suka mengembalikan kotak itu dulu, seru Hang Ping. Nihon Bun Giau memang seorang rubah yang licin. Melihat galagat, ia tak mau ngotot. Dia ambilnya kotak pedang. Diam-diam ia kerahkan tenaga dalam untuk melekatkan permukaan kotak yang berlukiskan peta itu ke kulitnya. Kemudian ia menekan kotak itu untuk merusakkan sebagian lukisannya, lalu berkata dengan ramah, Kalau saudara menghendaki kotak peang ini, aku pun dengan senang akan menyerahkan setelah menerima kotak. Hang Ping segera menyerungkan pedang pusakanya. Lalu ia menyisi ke pinggir pintu, ujarnya, aku bertindak menurut garis yang terang. Karena tak mengetahui pertikaian antara Nihon Lopohcu dengan saudara Kim, maka aku tak suka ikut campur. Ia berpaling kepada Kim Lo Ji, tindakanmu mencuri kotak pedangku ini, untuk sementara hanya ku catat saja. Kelak kita perhitungkan lagi. Saudara ih, mari kita pergi tunggu tiba-tiba Kim Lo Ji menggeliat duduk. Apa maksudmu makam ini penuh dengan alat-alat rahasia? Kecuali Nihon Bun Giau yang menunjuk jalan, tak mungkin kita bisa keluar dari sini. Seru Kim Lo Ji seraya memandang ke arah empat buah peti yang terisi harta karun itu. Kuatir Kim Lo Ji membocorkan isi peti itu, buru-buru Nihon Bun Giau berseru, bertemu berarti berjodoh. Kalau masih percaya padaku, aku tentu senang sekali untuk menunjukkan jalan. Tetapi tampaknya makam ini penuh dengan alat rahasia, terpaksa akan mohon pinjam kotak pedang. Saudara Ji lagi Han Ping menyadari memang makam itu penuh dengan rintangan yang berbahaya. Kecuali alat-alat rahasia yang membawa maut, pun terdapat tular dan binatang yang beracun lainnya. Kalau begitu kotak pedangku ini harus ku serahkan kembali kepada saudara Nihon, kata Han Ping. Ah, tak perlu, Nihon Bun Giau tertawa, nanti saja apabila menghadapi kesulitan baru aku pinjam sebentar. Habis berkata ia terus melangkah dulu. Dia khawatir Kim Lo Ji akan membuka rahasia peti harta itu maka cepat-cepat ia melangkah keluar. Han Ping segera mengikuti, lalu iseng sambil memapah Kim Lo Ji. Diam di Amen Yeo Bun Giau telah mencatat dalam hati keadaan jalan 2D makam itu. Tetapi ia pura-pura seperti menghadapi kesulitan. Setiap kali berjalan beberapa saat, ia tentu meminjam kotak pedang dari Han Ping. Setelah memeriksa sebentar baru dia mencari alat rahasia dan berhasil membuka pintunya. Hingga seperti tanak nasi lamanya, baru mereka dapat melintasi 5 buah ruang batu dan tiba di terowongan. Saat itu teganglah hati Nihon Bun Giau. Karena setelah menyusuri terowongan itu, lenyaplah harapannya untuk menutup ketiga orang itu dalam makam. Ia menghadapi dua kemungkinan yang penuh resiko. Jika sampai salah memperhitungkan alat rahasia dalam terowongan itu, atau kalau alat rahasia macet, ia tentu akan dikeroyok ketiga orang itu. Walaupun belum tentu kalah tetapi sekurang-kurangnya tentu menghambat waktunya untuk menerobos keluar dari makam. Dan kalau perhitungannya benar, maka rahasia dalam terowongan itu pasti akan bekerja. Ah, ia dan ketiga orang yang hendak disinkirkan itu, tentu akan tertutup dalam makam itu untuk selama-lamanya. Tetapi dia seorang jago tua yang masak perhitungannya. Sebelum yakin berhasil, ia tak mau sembarangan bertindak. Maka sampai hampir mendekati ujung terowongan, belum juga ia turun tangan. Setelah melalui dua buah tikungan, mereka menghadapi tiga buah ruang batu. Hanting kerutkan alis, katanya, ujung terowongan sudah habis. Mengapa belum tampak, N.I.O. Bungeo batuk-batuk, sahutnya, setelah keluar dari pintu terowongan ini, di atas tiga buah ruang batu. Ah, tetapi di sebelah mana, perlu ku periksa lagi baru dapat menentukan tak perlu memeriksa lagi. Jika pada ketiga ruang batu itu benar ada pintunya, tentu di tembok sebelah muka Karai Seng. Belum tentu itu, jawab N.I.O. Bungeo yang sekonyong-konyong meluncur ke tembok sebelah kiri dan menampar. Karena lengan bajunya agak gerombiongan dan dilakukan dengan cepat, tamparan itu tak diketahui orang. Apalagi setelah menampar ia cepat mundur lagi beberapa langkah. Dan cepat mengalingi pandangan Matt Honping. Seketika terdengar bunyi berderak-derak dan tempat yang mereka tempati itu mulai bergerak. Buru-buru Kim Lojah membisiki Honping, harap saudara Ji memperhatikan dia. Tiba-tiba Honping maju selangkah dan secepat kilat melekatkan pedang pemutus asmara di leher N.I.O. Bungeo. N.I.O. Bungeo menggigil tetapi ia tetap bersikap tenang. Tanpa berpaling dia menegur, apakah maksud saudara harap N.I.O. Lopochu jangan mengandung pikiran yang jahat. Kalau ada seorang pun yang tak dapat keluar dari sini, jangan harap N.I.O. Lopochu dapat keluar dari sini juga N.I.O. Bungeo batuk-batuk kecil. Sahutnya, kalau aku mempunyai pikiran untuk mencelakai kalian, masakah kalian dapat mencapai terowongan ini? Kalau saudara N.I.O. tiada kotak pedang itu, mungkin saudara tak dapat menemukan terowongan itu, seru iseng. N.I.O. Bungeo tersenyum, benar. Tetapi diam-diam ia memaki orang siih itu, huh, bangsat, engkau menganggap aku ini orang apa? Hektometer, gambar peta pada kotak pedang itu telah kurusakan. Jangan harap kalian dapat menggunakan peta itu lagi bunyi drak berhenti dan terbukalah sebuah pintu yang lebarnya hampir satu meter. Kalau masuk ke pintu itu, harap cepat-cepat saja. Terowongan di belakang pintu itu mempunyai batas waktu tertentu. Kalau terlambat, terowongan itu akan menutup lagi habis berkata ia terus mendahului masuk. Dengan menghunus pedang pemutus asmara, Hong Ting tetap mengikati di belakang N.I.O. Bungeo. Sedang Ih Seng dan Kim Loji berada dua meter di belakang Hong Ting. Terowongan gelap sekali tetapi datar dan rata. Dinding terowongan terbuat dari batu hitam yang lembab dan mengeluarkan hawa memuakan. Suatu pertanda bahwa lorong terowongan itu tak pernah dijelajahi manusia. Kira-kira belasan tombak jauhnya, mereka mulai mendaki sebuah titian tingkat tujuh. Ketika tiba di ujung terakhir, N.I.O. Bungeo mendorongkan tangannya. Terdengar suara berderak dan sebuah papan batu terangkat naik. Dengan cepat N.I.O. Bungeo terus menerobos masuk Hong Ping pun cepat-cepat mengikuti. Ternyata mereka berada di sebuah peti mati batu yang istimewa buatannya. Tingginya seperti orang, lebar kira-kira setengah meter. Dindingnya mengkilap halus, penuh dengan ukiran setan. Diam-diam Hong Ting menghela nafas. Ia merasa, kalau sebelumnya dapat menemukan tempat sepelik itu, tentulah ia sudah dapat menyelesaikan beberapa pelajaran dari kitab Tatmo Ihkinkeng. Ketika N.I.O. Bungeo mendorong peti batu itu, dinding peti berputar dan merekah sebuah pintu miring. Ketika memasuki pintu itu kembali mereka menyusur terowongan. Beberapa tombak jauhnya, terowongan itu naik ke atas, kira-kira menanjak lagi sampai 2-3 meter. Di sebelah alas tampak sebuah peti baru lagi. Dan sekali mendorong, N.I.O. Bungeo dapat membuka peti itu. Kini mereka merasa silau oleh sinar matahari. Dengan menghubungkan peti mati kayu pada batu nisan, diperolehlah sebuah pintu rahasia yang sukar diketahui orang. Sungguh hebat sekali kotok lojen itu, N.I.O. Bungeo memuji. Hang Ping loncat ke atas lalu membuka peti mati kayu dan berseru kepada kawan duanya, lekas keluar N.I.O. Bungeo loncat keluar. Ihseng dengan mendukung Kim Lojip pun segera mengakuti. Berak, begitu dilepaskan, peti mati itu menutup pula. Sedikitpun orang tak mengira bahwa peti mati dan batu nisan itu merupakan sebuah pintu rahasia yang istimewa. Angin musim gugur berhembus. Daun kuning berhamburan memasuki kuburan. Kini mereka berada beberapa puluh tombak jauhnya dari makam kotok lojen. Tiba-tiba Kim Loji mendengu selalu memaki-maki, paderi bisa melarikan diri tetapi gerejanya tetap dapat lari. Kim Loji jika tak dapat mengobrak abrik sarang N.I.O. Kepoh, bersumpah tak mau jadi manusia lagi, kiranya setelah keluar dari makam seram itu, selagi sekalian orang tengah memandang dengan penuh rasa seram pada sekeliling tanah kuburan itu, diam-diamen Yeo Bungeo telah menyelinap. Ketika Kim Loji berpaling, ternyata orang S.I.N.Y.O. itu sudah jauh berpuluh-puluh tombak. Hektometer, di antara S.I.M.Koh dan S.I.M.Poh. Memang tiada manusia yang baik, Ihseng memberi tanggapan. Kim Loji masih menyumpai panjang pendek. Sejak apa yang disebut It Kiong, sebuah istana, J.I.Koh, dua lembah, dan S.I.M.Poh, tiga marga, muncul, rusaklah kepercayaan dunia persilatan. Padahal orang persilatan paling memegang teguh kepercayaan. Kemudian sambil memandang lengannya yang kutung sebelah, Kim Loji menyatakan, jika tiada mendapat bantuan kalian, saat ini aku tentu sudah menjadi setan penunggu makam ini. Bukannya aku takut mati tetapi yang penting, rahasia makam itu tentu akan terpendam selama-lamanya, saudara Kim luas pengalaman dan luas pergaulan. Tetapi mengapa saudara memilih mengajak N.I.O. Bungeo tanya Ihseng? Dalam kalangan sempoh dia terkenal sebagai seorang ahli bangunan yang jempol. Pula biasanya jujur dan setia. Siapa tahu ternyata dia seekor harimau berselimut domba titik tiba-tiba ia teringat akan semua pengalaman getir yang dialaminya selama masuk ke dalam makam. Karena malu ia hentikan kata-katanya. Mengingat hari masih pagi sekali maka Ihseng mengajak beristirahat di daerah kuburan situ. Karena lukanya masih nyeri sekali, Kim Lo Ji setuju. Ia mendahului menuju ke bawah sebatang pohon pek yang. Di situ ia duduk bersemedi menjalankan pernapasan dan tenaga dalam. Sesungguhnya hunting tak senang terhadap Kim Lo Ji. Tetapi karena Ihseng tampaknya cocok dengan orang itu, terpaksa ia ikut duduk di belakang mereka. Selama berada dalam makam tadi, ia telah kerahkan seluruh tenaga murni untuk menahan lukanya. Tetapi kini setelah beristirahat, hawa murni yang menyalur ke seluruh urat nadinya tenang kembali. Seketika segumpal darah panas meluap keluar dari mulut. Huak, ia muntah darah lalu rubuh tak ingat diri lagi. Buru-buru Ihseng menolongnya, Saudara Kim, engkau, Kim Lo Ji tertawa getir, sahutnya, pukulan maut dari N.I.O. Bun Giau telah menghancurkan urat dua jantungku. Dikhuatirkan aku tak dapat meninggalkan tempat ini dengan selamat. Ia memandang sekeliling penjuru kuburan, katanya pula, jika kalian mempunyai urusan, silahkan. Aku mungkin tak kuat bertahan lagi karena tergerak mendengar kata-kata Kim Lo Ji yang merawankan itu. Hang Ting segera menghampiri, katanya, harap Saudara Kim duduk yang baik biarlah ku salurkan hawa murniku ke dalam tubuhmu. Asal engkau mampu mengumpul hawa murni yang terpencar itu, engkau tentu selama tiba-tiba Kim Lo Ji menengadahkan kepala memandang cakrawala lalu tertawa nyaring. Tetapi karena napasnya tak cukup, setengah jalan ia berhenti tertawa. Hang Ting segera duduk di belakang Kim Lo Ji dan membisiki Ihseng, orang itu menderita luka dalam yang parah sekali. Hanya berkat tenaga dalamnya yang kokoh ia masih kuat bertahan. Tetapi ia telah melanggar peraturan sehingga hawa murninya terpencar. Jika tak lekas diusahakan untuk mengumpulkan hawa murni itu lagi, jiwanya pasti terancam, habis berkata ia terus menyanggah tubuh Kim Lo Ji. Kedengaran Kim Lo Ji mengigau seorang diri, arwah saudara yang di alam baka, tentu mengetahui, maafkan aku tak mampu membalaskan sakit hatimu. Hang Ting tertegun dan tak jadi menyalurkan tenaga murninya. Tetapi setelah berkata itu, napas Kim Lo Ji tengah-engah dan tak sanggup melanjutkan kata-katanya dengan jelas, Hang Ting tersadar. Cepat ia lekatkan tangannya ke punggung Kim Lo Ji dan mulai menyalurkan tenaga dalamnya. Berkat bantuan pemuda itu, dapatlah hawa murni dalam tubuh Kim Lo Ji yang terpencar itu mulai berpusat jadi satu lagi. Segera ia dapat sadarkan diri dan terus duduk menyalurkan napas. Setelah muntahkan darah lagi, ia menghela nafas longgar dan membuka mat selalu mengaturkan terima kasih kepada Hang Ting. Ada kala yang engkau sebut sebagai saudara tadi orang Shiji serentah Hang Ting bertanya. Kapankah aku mengatakan begitu? Tiba-tiba wajah Kim Lo Ji berubah. Benar, memang tadi saudara Kim telah mengatakan begitu. Aku juga mendengar sendiri seru ih seng. Hang Ting suruh Kim Lo Ji beristirahat dulu dan jangan banyak bicara, Kim Lo Ji menurut. Diam-diam ia menimang. Baik memberitahukan kandungan hatinya selama ini atau tidak. Tak berapa lama matahari pun muncul dan menyinari ketiga orang itu. Sikap ketiga orang itu berbeda-beda. Hang Ping tampak gelisah seperti menunggu sesuatu. Kim Lo Ji kerutkan dahi seperti merenungkan sesuatu hal yang sulit. Sedang kipas besi pedang perak ih seng keliarkan pandang matanya ke sekeliling penjuru. Kira-kira seperti anak nasi lamanya, barulah Kim Lo Ji membuka matu dan memandang Hong Ping, ujarnya. Walaupun saudara telah melepaskan budi besar kepadaku, tetapi soal itu adalah suatu rahasia besar dalam hidupku. Sungguh sukar untuk memberitahukan pada lain orang, ia berhenti sejenak lalu, namun demi membalas budi saudara ini, hendak ku ceritakan tentang sebuah peristiwa besar yang menggetarkan dunia persilatan, Hong Ping gelengkan kepala, sama sekali aku takkan mendasarkan pembalasan budi untuk mendesak Lo Jiampua. Hanya karena tadi Lo Jiampua omong sendiri, tiba-tiba pemuda itu menghela nafas dan berkata lagi, kalau Lo Jiampua tak suka mengatakan, tak perlulah. Pertemuan kita kali ini juga termasuk jodoh. Berdasarkan atas hal-hal ini, aku tak mau menarik panjang lagi soal kotak pedang itu. Kim Lo Ji tertawa lepas, 30 tahun yang lalu, wataku pun serupa dengan si Ong Hiong sekarang ini. Penuh dengan sifat gagah perwira, selalu memegang kata-kata. Tetapi 20 tahun belakangan ini, aku telah berubah. Kulihat perilaku jujur dalam dunia persilatan sudah lenyap, kepercayaan rusak. Masing dua orang main siasat. Selain mengadu kesaktian juga menggunakan tipu mauslihat. Tanpa terasa aku pun telah terhingga penyakit itu dan perangaiku menjadi buruk. Tetapi saat ini setelah berhadapan dengan saudara, hatiku malu sendiri, ah, janganlah Lo Jiampua keliwat menyanjung sedemikian rupa. Aku sungguh tak berani menerima pujian semacam itu. Maaf, aku hendakmu bondiri, habis berkata Han Ping memberi hormat terus berputar diri melangkah pergi. Cepat-cepat ih seng loncat seraya berteriak, Hai, hendak kemana saudara Ji ini? Aku yang telah menerima budimu, belum. Han Ping berpaling tertawa, dalam dunia persilatan sudah jamak apabila saling tolong menolong. Tak perlu menganggap hal itu suatu budi, aku kagum sekali akan pribadimu. Aku bersedia menjadi pelayanmu. Tiga pendekar lemdak. Ah, mana bisa? Han Ping tertawa nyaring, saudara ih adalah pemimpin dari dunia rimba hijau empat provinsi. Masakan Han Ping pemuda yang tak ternama berani berlaku kurang ajar kepada namu. Jika engkau mau menerima aku sebagai pengikutmu, sekalipun diangkat menjadi pemimpin rimba hijau dunia, aku tak mau menerima aku seorang kelana sebatang kera. Tiada mempunyai tempat meneduh tertentu. Maksud saudara ih yang mulia, ku haturkan terima kasih, ih seng tertawa gelak dua, hampir separuh hidupku berkecimpung dalam dunia persilatan, aku tak mendapat hasil apa-apa. Tetapi aku faham tentang keadaan setiap tempat dan gunung. Jika tak menolak, aku bersedia menjadi penunjuk jalan saudara. Akan ku antar saudara untuk pesiar ke seluruh tempat yang indah alamnya, Han Ping menghela nafas hambar, ujarnya, terima kasih atas budi kecintaan saudara ih. Tetapi sesungguhnya aku mempunyai kesulitan untuk menceritakan. Kelak apabila soal budi dan dendam itu sudah selesai, aku tentu akan menerima ajakan saudara untuk pesiar ke seluruh penjuru negeri titik. Habis berkata ia terus berputar diri dan ayunkan langkah. Saudara Ji, harap suka berhenti dulu, tiba-tiba Kim Lo Ji berseru, aku hendak mohon tanya sebuah hal ia terus lari memburu. Han Ping terpaksa berpaling dan menanyakan maksud orang Shi Kim itu. Bukankah saudara orang deji sepasang metu Kim Lo Ji melekat pada wajah pemuda itu? Han Ping mengiakan. Setelah beberapa saat meneliti wajah Han Ping, Kim Lo Ji berkata, apakah ayah dan ibumu masih hidup? Pertanyaan itu bagaikan semilu menyayat ulu hati Han Ping. Seketika bercucuranlah air matanya, terus terang, ayahku sudah meninggal sedang ibu belum ketawa nasibnya, Kim Lo Ji termenung sejenak, lalu bertanya pula, apakah ayahmu bernama Ji Ing benar? Sahut Han Ping, ketika tak sadar tadi, Lo Ji yang puang memang mengingau nama ayahku, di dunia banyak orang yang bernama Ji Ing. Mengapa engkau berani menentukan bahwa yang kuigaukan tadi ayahmu Han Ping tertegun tak dapat menjawab? Beberapa saat kemudian baru ia berkata, memang aku tak berani menetapkan. Tetapi pernah ku dengar guruku menuturkan sedikit tentang diri ayah. Walaupun ketika itu aku masih kecil dan tak mengerti jelas, tetapi sebagian besar aku masih dapat mengingat, siapakah gurumu guruku bernama Niosiu, bersahabat baik dengan ayah. Jika tiada ditolong guru, mungkin aku sudah mati dulu dua. Ah, tetapi karena menolong diriku itu, guruku telah dibunuh perang. Yang paling menyakitkan hatiku, putra satu-duanya dari guruku pun dibunuh karena dikira diriku, mendengar sampai di situ, bercucuranlah air matukim loji. Katanya dengan nadarawan, Ka, lo begitu engkau benar-benar tetesan darah iheng. Ah, nak, ketahuilah bahwa di dunia ini masih terdapat seorang manusia yang berusaha hendak membalas sakit hati orang tuamu. Tak peduli dihina orang dan segala penderitaan, dia telah mengembara di dunia persilatan. Demi melaksanakan tugas itu, dia telah melakukan hal-hal yang sesungguhnya bertentangan dengan hati nuraninya. Oleh karena itu dia dicemoh dan dihina oleh tokoh-tokoh partai persilatan, walaupun sudah berusia setengah abad, tetapi dikala bercerita peristiwa yang sedih, suara kim loji pun terisak-isak. Hang Ting tak tahu bagaimana harus berkatalah hanya tertegun diam. Setelah menangis beberapa saat, tampaknya perasaan kim loji sudah longgar. Sikapnya pun tenang kembali. Dipandangnya wajah Hang Ting lekat-lekat dan berkata seorang diri, belasan tahun tak berjumpa dengan Ih Hang suami istri, hari ini aku seolah dua melihat bayangan mereka di wajahmu, kim loji mengangkat kepala memandang ke langit dan komat kamit berdoa, Oh, Allah, terima kasih. Ih Hang mempunyai seorang putra yang begini gagah. Percayalah, sakit ati toaku tentu dapat terhimpas. Harap Ih Hang mengasur di alam baka dengan tenang. Melihat sikap kim loji yang begitu mesra kepadanya, tergeraklah hati Hong Ping. Ia melangkah maju dua tindak dan memeluk kim loji, bagaimana lociampu dengan ayahku itu kim loji ulurkan tangannya yang tinggal sebelah itu untuk membelai kepala Hong Ping, ujarnya, aku dengan suhumu Niosiu itu pada waktu itu telah mengangkat saudara dengan ayahmu di gunung lemdak. Dua puluh tahun berselang, durna persilatan menggelari kami bertiga sebagai tiga pendekar lemdak. Ayahmu yang paling tua, lalu aku dan terakhir Niosiu, tanpa ragu dua lagi Hong Ping segera berlutut memberi hormat kepada kim loji, harap paman maaf kau kekurang ajaranku yang telah menghina paman dalam taman tadi, air mata kim loji bercucuran pula. Di angkatnya Hong Ping bangun, katanya, Nak, apakah pamanmu ketiga Niosiu itu pernah memberitahu padamu tentang kematian orang tuamu Hong Ping menghela nafas, sahutnya, belum pernah. Beliau hanya mengatakan bahwa kedua orang tuaku sudah meninggal. Dia berjanji hendak mengasuhku dengan segenap tenaga. Dan mengatakan, Elak apabila aku sudah menyelesaikan ilmu pelajaran silat, suhu akan mengantarkan aku kepada seorang sakti untuk menuntut ilmu kesaktian yang lebih tinggi, kasihan Sam T. Walaupun telah mencurahkan segenap tenaganya tetapi akhirnya tak dapat membalas budi kebaikan toaku. Entah apakah gurumu pernah membicarakan tentang diriku juga, Hong Ping mengatakan belum pernah. Sam T. memang seorang yang berhati emas. Walaupun membenci aku tetapi dia tak mau mencemarkan namaku di hadapan orang, sekalipun guru belum pernah menceritakan tentang kematian ayah bundaku tetapi dari ucapannya setiap hari, dapatlah kurabah sedikit jejaknya, kata Hong Ping, sudah beberapa kali ku berusaha untuk mendesak suhu tetapi setiap kali dia tentu menasehati aku supaya tak memikir hal itu dulu dan melarang aku bertanya lebih lanjut, Apakah yang membunuh orang tuaku itu Sin Chiu Itkun? Ihtian Heng tanya Hong Ping. Mendengar itu menggigilah Ih Seng. Buru-buru ia menyelutuk, Apa? Ihtian Heng pendekar dari bumi Sin Chiu itu seorang yang terhormat. Masa kanda akan melakukan perbuatan sehina itu tetapi serentak ia hentikan kata-katanya karena menganggap persoalan itu amat gawat. Hong Ping berpaling ke arah Ih Seng, katanya, Ihtian Seng seorang durjana yang berkedok ksatria. Dengan metu kepala sendiri kulihat dia membunuh guru dan suhengku. Masa kandia bukan Ihtian Seng yang asli sekalipun Ih Seng tak ingin berdebat dengan Hong Ping tetapi karena ia merasa bahwa Ihtian Heng itu memang seorang tokoh yang sangat diendahkan oleh kaum persilatan, tanpa disadari Ih Seng gelengkan kepala, sudah 30 tahun lebih Ihtai Hiap telah termasyur di seluruh Kang Lam Kang Pak, Kuan Gwa, luar perbatasan, dan Pian Hong, daerah negeri tetangga. Baik golongan putih maupun hitam semua mengindahkan padanya. Berpuluh-puluh tahun ini, tak pernah terdengar ia melakukan sesuatu yang cemar, tetapi saudara Ih hanya mengukur dari lahir Ih dan tak mengetahui batinnya yang sebenarnya titik. Sahut Kim Lo Ji Sekalipun aku kena dikelabungi oleh perilaku Ihtian Heng yang pura dua baik, tetapi masakan seluruh kaum persilatan juga tak punya telinga dan mata mendengar Ih Seng ngotot membelai Ihtian Seng, marahlah Hong Ping, bentaknya, karena saudara begitu mati-matian menjunjung tinggi Ihtian Seng, aku pun tak berani menerima persahahatan saudara. Silakan saja sesungguhnya Ih Seng tak mau berbantah dengan anak muda itu. Tetapi dalam hati ia memang tak puas karena Ihtian Seng dihina. Setelah merenung beberapa saat, berkatalah ia, Budi pertolongan saudara Ji, walaupun mati belum himpasku balas. Aku rela mengorbankan jiwa raga dan kedudukan sebagai pemimpin rimba hijau dari empat provinsi agar dapat mengikuti saudara. Itu sudah menjadi tekadku. Tetapi terhadap diri Ihtian Seng, betapapun aku tak berani mengatakan apa-apa. Karena dengan metu kepala sendiri ku tahu atak dan pribadinya yang lurus dan jujur. Jika hal itu bukan suatu fitnah tentulah karena kesalahpahaman yang sengaja ditimbulkan orang dengan agak gentar. Kim Lo Ji berkata, Tian Seng seorang yang luar biasa cerdiknya. Dalam melakukan segala tindakan tentu dipikir dan direncanakan semasa-masa kaya. Atau meminjam tangan orang atau bertindak sendiri, selalu dilakukan dengan cermat sekali. Tak mungkin meninggalkan bekas yang dapat menimbulkan kecurigaan orang. Jangan kan saudara ih, sekalipun dalam dunia persilatan, sukar mencari orang yang dapat mengetahui rahasianya. Sudah bertahun-tahun aku sebagai anak buahnya. Banyak hal yang telah kulakukan untuknya. Jika tidak mengalami dan mengetahui sendiri, memang tak mungkin mempercayai hal itu. Bicara tiada buktinya, apakah saudara Kim mempunyai care agar aku dapat mempercayai selutuk iseng. Kita sedang bicara sendiri, siapa suruh engkau banyak mulut tegur Han Ping, silahkan pergi sebelum aku kehilangan kesabaran saudara Ji telah menolong jiwaku. Jika saudara hendak membunuh lagi, itu memang sudah selayaknya, sahut iseng. Han Ping loncat dengan marah. Sambil mengangkat tinju ia membentak, HMMM, engkau kira aku takut membunuhmu kipas besi pedang perak iseng tertawa, Aku tetap mengagumi dan mengindahkan saudara Ji. Matipun aku tak menyesal. Tetapi ku harap hendaknya saudara jangan mengikat permusuhan dengan Ihtai Hiap. Heran Han Ping dibuatnya melihat sikap iseng yang walaupun mati tetap membelasin cuit kun, Ihtian Heng. Apakah saudara I pernah menerima budi dari Ihtian Heng seru Kim Lo Ji? Ih seng gelengkan kepala, walaupun hanya satu kali saja bertemu dengan Ihtai Hiap, tetapi tak pernah menerima budi apa-apa, namun, namun bagaimana, silahkan bilang, desa Kim Lo Ji. Ih seng tertawa, namun dengan metu kepala sendiri aku pernah menyaksikan bagaimana telah melerai sebuah perselisihan. Bukan saja lapang dan ramah-tamah tetapi pun juga berpijak di atas kebenaran dan keadilan. Tidak condong ke sana, tidak cenderung ke sini. Seluruh hadirin sama tunduk dengan puas dan patuh mendengar perintahnya, ia berhenti sejenak lalu melanjutkan pula, walaupun memiliki kepandaian sakti tetapi dia tak menggunakan kekerasan untuk menundukkan orang. Melainkan dengan kebijaksanaan dan kata-kata yang tegas sehingga menimbulkan rasa kagum sekalian orang. Jika kelak saudara Ji dapat berternu dengannya tentu mengakui bahwa kata-kataku ini bukanlah omong kosong Kim Lo Ji tiba-tiba menghela nafas pelahan, serunya, nak, jangan memukulnya. Omongannya memang bukan bualan kosong, Han Ping agak tertegun ia menurunkan kembali tinjunya. Dengan kepala sendiri kulihat Sin Chiu It Kun Ih Tian Heng telah membunuh guruku. Apakah hal itu terdapat pemalsuan Kim Lo Ji gelengkan kepala tertawa, kepandaian Sam Teh tidak rendah. Tidak mudah bagi seorang tokoh persilatan untuk membunuhnya, ia berhenti lalu melanjutkan, yang dilihat saudara ih hanya lahirnya saja maka tak dapat disesalkan kalau dia begitu mati dua-an mengbelanya. Memang aku, Ing Heng dan Sam Teh pada pertama kali bertemu dengannya juga mempunyai perasaan kagum sehingga bersedia diperalat. Kemudian setelah bergaul beberapa tahun, barulah menyadari bahwa dia seorang julik yang amat berbahaya. Ah, di dunia memang banyak sekali manusia dua-dua jana, tetapi tak mungkin dapat menyamai kelihayan ikhtian Heng. Dia cerdas dan cermat sekali. Setiap bertindak tentu berhasil karena sebelumnya tentu dirancang secermat-cermatnya dan sama sekali tak meninggalkan jejak, ih sengkerutkan dahi, ujarnya, ah, ucapan saudara Kim, benar-benar sukar meyakinkan orang. Maaf, aku terpaksa mohon diri saja, karena tak suka mendengar pembicaraan semacam itu lagi, ia terus berputar diri hendak pergi. Nanti dulu, saudara ih. Aku masih hendak bicara sedikit, seru Kim Loji. Wataku lebih baik mati daripada menyerah. Kalau saudara Kim hendak membunuh aku, aku tetap tak mau mendukung saudara, sahut ih seng. Kim Loji menghela nafas lagi, kalau menuruti perbuatanku selama beberapa tahun terakhir ini, memang hal itu pasti kulakukan. Tetapi ini aku sudah menjadi seorang manusia baru maka aku hanya akan membeber perbuatan dua jahat dari ikhtian heng saja agar saudara ih suka mendengarkan. Kemudian Kim Loji memandang sejenak ke arah Hong Ping lalu beralih memandang ke langit baru melanjutkan kata-katanya, hari ini berantung dapat bertemu dengan anak Ping. Tugas untuk membalas dendam itu, seluruhnya terletak di bahu anak Ping. Sekalipun kelak apabila mendengar, Sim Chiu It Kun ih tian heng akan mencincang tubuhku, aku tetap puas kata-kata itu seperti ditujukan kepada Hong Ping pun kepada ih seng dan seperti juga ia sedang berkata seorang diri. Sikap Kim Loji memancarkan rasa rawan dan ketakutan. Seolah dua setelah membocorkan rahasia itu, Sim Chiu It Kun pasti akan mencarinya. Melihat sikap Kim Loji yang gelisah itu, ih seng merasa heran. Pikirnya, orang menyohorkan Kim Loji itu pandai bersilat lidah dan luas pergaulannya. Maka pada setiap tempat dan saat, banyak orang yang suka mengalah kepadanya. Tetapi mengapa saat ini dia tampak begitu ketakutan sekali saudara ih dan anak Ping, mari kita cari tempat yang sepi untuk bicara. Akan ku ceritakan dengan jelas semua peristiwa yang menyangkut pembunuhan ih heng kepadamu ia terus berputar diri dan mendahului berjalan ke muka. Hang Ping dan ih seng segera mengikutinya. Tetapi diam-diam ih seng memaki orang sikim yang dianggapnya banyak petingkah karena bukankah tanah pekuburan itu sudah cukup sunyi. Setelah mencapai puncak, buru-buru Kim Loji duduk bersemedi memulangkan tenaga. Ia baru saja sembuh, berjalan tak berapa lama ia sudah merasa letih sekali. Hang Ping dan ih seng pun duduk di samping Kim Loji. Memandang ke sekeliling penjuru, dapatlah ia menikmati pemandangan alam sampai beberapa li jauhnya. Ternyata puncak di situ merupakan puncak tunggal yang tidak berhuhungan dengan puncak pegunungan lain. Diam-diam Hang Ping heran, gunung ini jarang pepohonan sehingga dapat melihat keadaan empat penjuru. Mengapa Paman mengatakan tempat ini sunyi? Beberapa saat kemudian Kim Loji membuka mata, ujarnya, saudara ih dan anak Ping. Kalian tentu heran mengapa aku memilih tempat ini. Dari empat penjuru orang mudah mengetahui kehadiran kita di sini, maaf, Paman, pandanganku picik hingga tak mengerti maksud Paman. Harap Paman suka memberi keterangan, kata Han Ping. Kim Loji menghela nafas, katanya, lahir ya sinciu it kun ih tian hang memang berlapang dada. Tetapi diam-diam ia mempersiapkan anak buahnya untuk mendengar-dengar berita. Maka walaupun jarang keluar ke dunia persilatan, ia tetap dapat mengetahui tentang gerak-gerik dunia persilatan. Diam-diam ia mengirim anak buahnya kemana-mana. Dan anak buah itu dipilihnya dengan cermat sekali serta secara rahasia. Kecuali dia sendiri, tak mungkin terdapat orang kedua yang tahu. Memang yang tak kenal tentu menganggapi tian hang itu seorang ramah tamah dan berbudiluhur. Tetapi orang yang tahu, menganggap dia seorang durjana yang ganas sekali sehingga orang tentu ketakutan, kembali iseng kerutkan alis menyahut, saudara Kim hendaknya jangan memfitnah orang. Tiba-tiba ia hentikan kata-katanya karena melihat wajah Hon Ping membenis marah. Karena sudah lama berkecimpung dalam dunia persilatan, saudara ih tentu tahu siapa pendekar dari Gunung Lam Gak itu, tanya Kim Lo Ji. Sejenak merenung, menyahutlah ih seng, mengenai ketiga tokoh dari Gunung Lam Gak itu, aku hanya mendengar dari orang. Sayang belum beruntung untuk menemui mereka bertiga dikhawatirkan saudara tak mungkin berjumpa lagi. Ketiga pendekar lem dak itu sudah dua orang yang meninggal. Hanya aku seorang yang masih hidup. Kata Kim Lo Ji dengan mengucurkan beberapa tetes air mata. Melihat sikap yang bersungguh-sungguh dari Kim Lo Ji itu, diam-diam mulailah ih seng menaruh kepercayaan. Harap saudara Kim suka menuturkan apa sebabnya ketiga pendekar Gunung Lam Gak itu sampai dibunuh ih tian heng. Jika benar dengan kenyataannya, akan kusiarkan perbuatannya jahat itu ke dunia persilatan, Kim Lo Ji gelengkan kepala, bukan hendak merendahkan saudara. Tetapi orang-orang sebagai kita ini, jika hendak menyiarkan kebusukan ih tian heng, tentu takkan dipercaya oleh orang. Karena ih tian heng sudah berakar dalam hati orang persilatan sebagai seorang tokoh yang bersih, bukan begitu, bantah iseng, memang kalau diukur kepandayan, walaupun tambah lagi beberapa orang, tetap kita bukan tandingan sin ciu it kun. Tetapi dengan menyiarkan tentang perbuatannya di dunia persilatan, sekurang-kurangnya kaum persilatan, ih tian heng boleh dikata menguasai dunia persilatan. Setiap gerak-gerik dalam dunia persilatan tentu tak lepas dari pendengarannya. Bukan membesar duakan kemampuan orang. Sekalipun pihak It Kiong, Jikoh dan Sempoh mengirim jago dua simpanannya, tentu diketahuinya juga. Adanya ku pilih puncak gunung ini, tujuanku untuk menghindari pendengarannya. Dengan berada di tempat yang bebas melibat empat penjuru ini, dapatlah kita melihat kedatangan seseorang tukas Kim Lo-ji. Ih seng memuji kecerdikan Kim Lo-ji. Karena sampai begitu lama belum juga menuturkan tentang kematian orang tuanya, Hang Ting segera mendesak. Kim Lo-ji menengadah memandang ke langit dan menghela nafas panjang. Rupanya ia tengah mengenangkan peristiwa yang lampau. Beberapa saat kemudian, baru ia mulai berkata dengan rawan, peristiwa itu terjadi pada 20 tahun yang lalu. Pada masa itu Kiong, Jikoh dan Sempoh, baru saja muncul di dunia persilatan. Aku dan Toako sudah mengangkat nama di daerah Kanglem. Kita sudah mendengar nama, tetapi sampai sejauh itu belum bertemu muka, ia berhenti sejenak lalu melanjutkan pula, peristiwa puluhan tahun itu, meskipun sadah lewat tetapi kalau hendak diceritakan, memang sukar. Harap anak ping jangan menyesali, silahkan paman menutur, aku tentu akan mendengarkan dengan hidmat, kata Han Ping. Kira-kira 20 tahun berselang, dihang yang muncul seorang busu, ahli, yang mengangkat dirinya dengan gelar golok menggetarkan tiga provinsi pek ihtian. Dia telah mengundang seluruh kaum persilatan untuk ikut serta dalam sayembara mencari menantu untuk puterinya Pak Bangcu. Seorang gadis yang cantik jelita sekali. Bermula yang datang memang tidak banyak. Namun sebulan kemudian, mulai membanjirlah pendatang dua yang hendak ikut dalam sayembara itu. Dalam sayembara pilih menantu acaranya ialah bertanding kepandaian siapa yang dapat memenangkan jelita itu akan dijadikan suaminya. Dua bulan lamanya, tiada seorang pun mampu mengalahkan jelita itu. Kala itu aku pun kebetulan berkelana. Mendengar berita itu, timbulah kegairahanku. Buru-buru aku menuju ke heng yang. Ketika tiba di panggung sayembara, hari sudah menjelang sore. Saat itu ingheng tampil ke panggung berhadapan dengan Pak Bangcu. Mereka telah bertempur sampai 300 jurus tetapi belum ada yang kalah dan menang. Sorenya pertandingan itu akan dilanjutkan lagi, Kim Loji berbenti sejenak untuk memandang wajah honping. Tetapi anak muda itu tenang dua saja. Kim Loji melanjutkan ceritanya pula, ketika pertandingan dibuka kembali, entah bagaimana ingheng datang terlambat. Aku segera tampil ke atas panggung. Tetapi Pak Bangcu menolak karena sudah terikat janji dengan ingheng. Aku tak puas. Ku bakar hatinya dengan kata-kata yang membuatnya marah dan akhirnya mau juga bertempur. Tetapi sampai petang hari, tiada yang kalah dan menang. Saat itu, honping benda bertanya tetapi entah bagaimana ia batalkan maksudnya dan hanya batuk-batuk saja. Dengan bersemangat, Kim Loji melanjutkan, ku tantang Pak Bangcu untuk melanjutkan pertandingan itu besok pagi hingga sampai ada yang kalah. Tetapi tanpa menyahut, ia terus turun panggung. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali aku sudah datang ke gelanggang untuk menantangnya. Tetapi begitu dia muncul, belum sempat aku naik ke atas panggung, seseorang sudah mendahului naik, bukankah orang itu guruku tanya honping. Kala itu kami bertiga belum kenal-mengenal. Orang yang naik ke panggung itu meniru siasatku. Dia menggunakan kata-kata yang membangkitkan amarasi jelita. Dan akhirnya mereka pun bertempur. Ah, memang aneh sekali peristiwa itu. Mereka pun bertempur dengan berimbang. Aku pun mendengar tentang sayang bara pilih menantu di hang yang itu. Tiba-tiba ihseng menyeletuk. Tetapi karena ada urusan maka tak dapat mengunjungi. Kim Loji keliarkan pandang matanya keempat penjuru lalu menyambung lagi, sore harinya, aku sudah menunggu di bawah panggung. Tetapi begitu pek bangcu muncul, tiga sosok bayangan segera serempak loncat ke atas panggung, di antara ketiga orang itu salah seorang tentulah saudara Kim sendiri, bukan ihseng tertawa. Wajah Kim Loji tampak serius. Ia tak menghiraukan omongan ihseng dan melanjutkan. Selain aku, kedua orang itu adalah Toa Koji Ing dan Sam Tenyo Siu. Itulah pertama kali tiga pendekar gunung lem gak bertemu muka bagaimana si kapek bangcu menghadapi ketiga penantang itu tanya ihseng. Kami bertiga tidak saling kenal tetapi serempak loncat ke atas dan serempak pula tiba di atas panggung. Akhirnya kita berhantam sendiri, melihat haunting tartarik hati, ihseng cepat menyelutuk. Kalian bertiga belum saling kenal, tentu tak mau mengalah. Lalu bagaimana kira kalian bertempur? Jawab Kim Loji, kami berkelahi menurut kepentingan masing dua sendiri. Engkau menjotos aku, aku menendang dia, dia menghantam engkau. Pendek kata kami bertiga berkelahi secara acak dua anho, benar-benar suatu peristiwa yang jarang terjadi, seru ihseng, sayang saat itu aku tak dapat hadir, melihat kira berkelahi acak dua an tanpa aturan itu, sekalian hadirin marah. Entah siapa yang segera memaki di bawah panggung, kalau kalian hendak bertempur sampai mati, mengapa tak mencari tempat yang sepi saja tetapi mengacau di panggung sayang barah sini walaupun mendengar dan mengakui makian itu memang tepat, tetapi karena sedang terlibat dalam pertempuran sengit, kami tak dapat berhenti lagi. Toa Koji Ing tiba-tiba lepaskan dua buah pukulan hebat untuk mendesak mundur aku dan Semte. Kemudian ia pun menyurut mundur seraya berkata, kalau mau bertempur baiklah kita cari tempat agar dapat bertempur mati dua an. Siapa menang nanti berhak untuk naik ke panggung sini lagi aku dan Semte menerima tantangannya itu. Kami bertiga segera turun panggung dan menuju ke sebuah tempat sunyi di luar kota. Di situ kami tetapkan acara. Akan diadakan undian. Undian ini akan menghasilkan dua orang yang akan bertempur dulu sampai 300 jurus. Kalau ada yang menang, pemenangnya akan diadu dengan orang ketiga. Tetapi kalau dalam 300 jurus tiada yang kalah dan menang, pertandingan dihentikan dan diadakan undian lagi. Hasilnya, dua orang akan bertempur tagi. Siapa menang akan diadu dengan orang ketiga? Ah, tidak kadil, seru iseng. Kalau dalam babak pertama tak ada yang menang lalu diundi lagi dan kebetulan jatuh pada kedua orang itu lagi, bukankah mereka akan tele-tele kehabisan tenaga? Bukankah enak saja orang ketiga itu nanti akan menempurnya sekalipun kurang adil, tetapi rasanya tiada lain carry yang lebih baik, jawab Kim Loji, harus diketahui bahwa kepandayan kita bertiga hampir berimbang. Jika mencari carry yang adil, kemungkinan nantakan ada penyelesaiannya. Entah sampai kapan pertandingan itu akan habis. Dengan carry undian ini kecuali mengadu kesaktian juga mengadu peruntungan nasib. Siapa yang menarik undian harus bertempur dulu, memang harus menerima nasib, lalu siapa pakah yang beruntung menarik undian kosong itu? Tanya ih seng. Kim Loji termenung beberapa saat seolah-olah mengenangkan peristiwa itu. Kemudian baru ia berkata pula, pertama adalah Toako dan Semte yang kena undian itu. Mereka segera bertempur. Bermula mereka melancarkan serangan secepat mungkin untuk merebut kemenangan. Tetapi lewat 200 jurus kemudian, Semte terdesak. Hanya dapat membela diri tak mampu balas menyerang. Kebalikannya serangannya Toako makin gencar dan seru. Setelah 300 jurus, Semte sudah kehabisan tenaga. Jika harus berkelahi lagi dalam 30 jurus saja, tentu sudah rubuh di tangan Toako. Ih seng tersenyum, benar, ketika Toakomu bertempur dengan Pek Bangcu. Sebenarnya ia hendak mengatakan bahwa Toako itu memang sengaja mengalah pada Pek Bangcu. Tetapi karena teringat bahwa Toako itu adalah Hayah Honping, Ih seng tak mau melanjutkan kata-katanya. Kim Loji memandang Ih seng, serunya, bukankah engkau bendak mengatakan bahwa Toakomu itu menang sengaja tak mau mengeluarkan kepandayan sesungguhnya di atas panggung saya mbara benar, aku titik. Diluar dugaan Kim Loji gelengkan kepala, katanya, Toako seorang yang lapang dada, tak mungkin dia mau menggunakan siasat semacam itu. Sesungguhnya kepandayan nona Pek itu lebih hunggul dari aku dan SEMT. Hanya dengan Toako, baru dia bertanding berimbang. Adalah karena kurang pengalaman bertempur dan khawatir akan melukai aku dan SEMT, maka nona Pek tak mau menyerang secara gegabah. Dia hanya mendesak supaya kami berdua mengaku kalah sendiri dan mundur, benar juga, kata iseng, lalu bagaimana hasilnya undian yang kedua itu dalam undian kedua itu ternyata jatuh pada aku dan Toako yang harus bertempur. Kami berdua pun menetapi perjanjian. Setelah 300 jurus baru berhenti. Dalam pertempuran itu Toako tetap hunggul. Walaupun sudah diperas tenaganya dalam babak pertama tadi, tetapi dia tetap mampu menghadapi aku dengan berimbang. Dengan begitu jelas kepandayan Toako itu lebih hunggul dari aku dan SEMT, pertandingan kedua itu berkesan dalam hatiku dan SEMT. Walaupun SEMT tak mengatakan apa-apa kepadaku, tetapi kami diam-diam mengakui bahwa Toakolah yang lebih hunggul. Sekalipun begitu, pertandingan tetap dilanjutkan. Karena diam-diam timbul kesatuan pendapat padaku dan SEMT, bahwa kita berdua harus bersatu untuk mengerubut Toako. Caranya dengan bergilir menempurnya. Pertempuran berlangsung mulai sore hingga sampai keesokan harinya. Toako terus-menerus berkelahi sedang aku dan SEMT dapat bergiliran mengasuh. Dengan begitu Toako menderita kerugian sekali, rupanya Toakomu itu memang lebih hunggul berlipat ganda dari kalian. Kalau tidak tentu sudah jatuh, kata Iseng. Persekutuan secara diam-diam di antara aku dan SEMT itu telah diketahui Toako, kata Kim Loji, tetapi dia diam saja. Baru pada keesokan hari menjelang fajar, maka ia berkata kepada kami berdua, Kepandaian Nona Pek itu lebih hebat dari kita. Adalah karena kurang pengalaman dan hatinya baik, Nona Pek tak mau melukai kita dan memberi kesempatan sampai 300 jurus. Kemarin kera kita bertempur acak-acakan di atas panggung itu, sesungguhnya telah menimbulkan kemarahan Nona Pek. Jika sekarang kita tak tahu diri dan masih dekat hendak maju dalam sayang bara itu, tentulah akan rubuh di tangan Nona itu. Hai, ada yang mendatangi kemari, tiba-tiba honping berseru. Kim Loji dan Iseng berpaling. Ah, benar, memang dari jauh tampak dua sosok bayangan tengah berlari-lari menuju ke puncak situ. Rupanya kedua orang itu tahu tentang hadirnya Kim Loji bertiga di puncak gunung. Tiba-tiba Kim Loji mempercepat ceritanya, setelah memberi peringatan itu, To'ako segera berputar diri dan pergi. Tetapi aku dan Semte tak mau mendengarkan nasihat To'ako. Kami berdua balik ke panggung. Semte terus loncat ke atas panggung. Tanpa banyak bicara, Nona Pek segera menyambut dengan serangan. Kira-kira tahun 1970-an jurus kemudian, Nona Pek, gunakan ilmu tutukan jari pipehci, melukai Semte. Sejak mendirikan panggung pertandingan pilih jodoh, baru pertama kali itu Nona Pek melukai orang dengan sungguh-sungguh. Semte terluka parah. Ia muntah darah dan terkapar di papan panggung. Karena sudah mempunyai ikatan batin dalam persekutuan menghadapi To'ako tadi, entah bagaimana, aku merasa wajib menolong Semte. Cepat aku loncat ke atas panggung untuk menolong Semte. Tetapi secepat itu Nona Pek sudah menyongsong dengan serangan yang ganas. Tampaknya ia marah sekali kepada aku. Aku tak sempat bertanya lagi kepadanya. Terpaksa aku pun mengeluarkan seluruh tenaga untuk menghadapinya. Aku dan Nona Pek segera terlibat dalam pertempuran maut. Dua ratus jurus kemudian, aku pun rubuh terkena jari sakti pipehci.